Pemirsa imbas kasus yang menyeret salah satu pejabat dijen pajak muncul isu gerakan tidak membayar pajak sebagai bentuk kekecewaan masyarakat. Gerakan ini dinilai banyak pihak berbahaya dan dikhawatirkan akan menghambat pembangunan negara. Kasus pengendian yang dilakukan Mario Dandisatrio menyeret nama orang tuanya Rafael Aluntri Sambodo yang merupakan pejabat dijen pajak. Temuan harta tawa jarafail mengikis kepercayaan publik hingga muncul gerakan tidak bayar pajak. Seruan tidak bayar pajak bahkan keluar dari mantan ketua PBNU Syed Akhil Siraj. Perespon hal tersebut dirijen pajak Kemenkeu Surya Utomo pun menyambangi kediaman ketua umum PBNU Yahya Kolistaku. Dalam pertemuan singkat ini, Surya meminta warga N untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan nasional dengan tetap tak membayar pajak. Hal ini pun kemudian dialbini oleh Gus Yahya. Pengen mengajak kita semua khususnya nakatul ulama untuk ikut terus berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan nasional dan lebih khusus lagi dalam menjaga Indonesia yang lebih baik melalui pembayaran pajak. Pembangunan nasional dan lebih khususnya Ketua DPP Partai Perindu Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital Michael Victor Sianipan menyebut, masih kecewa, masyarakat tetap harus membayar pajak. Namun di sisi lain, langkah-langkah harus diambil pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik. Jadi kalau ini tidak ditindaklanjuti secara tegas oleh pemerintah dan juga dari Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak, maka trust yang dimiliki oleh publik itu akan sirna. Juga percaya bahwa kewajiban bayar pajak itu adalah tanggung jawab dari warga negara, bahwa ada permasalahan di dalam sistem perpajakan mungkin atau di dalam praktek-praktek oleh oknum tertentu itu tentu harus diindak, tetapi jangan sampai itu kemudian menjadi alasan kita tidak patuh terhadap aturan dan undang-undang. Pajak sejatinya merupakan kontribusi masyarakat untuk kesejahteraan dan pembangunan negara. Gerakan tidak membayar pajak dikhawatirkan akan membuat penerimaan pajak tidak maksimal sehingga berdampak pada pemulihan ekonomi. Tim AY News melaporkan.